Horas, horas, horas Salam dari kami Kepada semua pecinta keadilan Pejuang keadilan dari Sabang sampai Merauke Dan yang ada di luar negeri Dari kami, dari Tepian dan Utuba Yang indah Oke, sekarang kita bahas lagi ya Kita angkat Ada seorang anak manusia usia 13 tahun Bernama Afib Maulana Di Sumatera Barat, Padang Tetangga kami itu Sumatera Utara ya Nah kita angkat lagi ya Kejanggalan, bukan hanya kejanggalan ini ya Pasti rekayasa ini Belajar dari kasus Jessica Diakui override-override Nah ini juga, ditirulah rekayasa itu di Mana di Polsek Kuranji Tentang CCTV Yang katanya Override atau terhapus otomatis Karena kapasitasnya katanya hanya 11 hari Ya, oke kita dengarkan dulu kronologinya ya Oke, lanjut Ini kronologi yang saya rangkum dari sejumlah sumber ya Kronologi CCTV Polsek Kuranji terhapus katanya Pada tanggal 9 Juni 2024 Pukul 02 hingga 08 WIB Terjadi operasi pencegahan tawuran polisi Polisi menangkap 18 anak dan pemuda dan dibawa ke Polsek Kuranji 18 Juni Ya, jadi ada operasi penjagaan tawuran Tanggalnya berapa itu? Tanggal 9 Juni 9 Juni Jadi dalam operasi tadi Tertangkeplah 16 anak dan remaja Dan pemuda maksudnya ya Lalu di tanggal 9 Juni juga yang sama Pukul 11.55 WIB Jadi ini Pukul 11 Setelah jam 8 tadi ya Masih pagi hari Afib Maulana Ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji Jadi 9 Juni pukul 11 Wip Sekitar 11 Berapa? 11.55 Wip Ya, nyaris jam 12 siang Afib Maulana Ditemukan Tewas Tewas di bawah jembatan Kuranji Dan ketika itu Pihak polisi Katanya tidak langsung Memeriksa CCTV di Polsek Kuranji Jadi Alasannya Tidak langsung Polsek Atau polisi Tidak memeriksa langsung Tanggal 9 Juni Juni 2024 Itu memeriksa langsung CCTV di Polsek Kuranji Alasan lagi Oke lanjut Lalu tanggal 23 Juni 20-24 Polsek baru Memeriksa CCTV tadi Jadi 14 hari Setelah viral Jadi Setelah 23 Juni Viral Dua minggu 23 Juni Sebelumnya Tadi kejadian 9 Juni Nah ini 23 Juni Baru diperiksa Apa itu Ngakunya Di PR dari CCTV Di Polsek Kuranji Nah anehnya Kapolda Sumbar Irjen Soharyono Malah Mencari pihak Yang menyebarkan Memviralkan Kasus Afif Maulana Karena Dituding Telah melanggar Undang-Undang ITE Jadi untuk Menutupi kasus Ini menyebar Malah Kapolda Sumatra Barat itu Irjen Soharyono Malah mencari Orang yang memviralkan Bayangkan Karena dituduh Undang-Undang ITE Inilah Undang-Undang ITE Ini selalu Dipakai oleh Penguasa Untuk Keterbukaan Melarang Keterbukaan Informasi publik Ini kan Pak Prabowo Pecat Hatinya orang Pak Apa hak dia itu Melarang-larang Orang memviralkan Kasus Kapoldanya ini Apa hak dia Untuk Menutupi Suaryono Pecat Pidanakan Ini kan Pelanggaran Hak orang Berpendapat Memang Siapa Anda Mengancam-mancam Dengan Undang-Undang ITE Terus Untuk Membungkam Masyarakat Beropini Mencari Kebenaran Pecat Ini Pak Suaryono Ini Pak Mister Prabowo Subianto Oke lanjut Ya Ada juga Informasi Ini bukan Kronologi lagi ya Menurut Indira Yang dari LBA sana Jarak Antara TKP Jembatan Tadi Ke Polsek Kuraji Itu Hanya sekitar 200 meter Jadi jarak TKP itu Jembatan Kuraji Ke Polsek Itu hanya 200 meter Iya Dekat Begitu Terus Terus Menurut Kalau versi Dari LBH Menurut mereka Adik kita ini Yang bernama Afif Disiksa Dulu Di Jembatan Tadi Kan disitu Katanya TKP nya Ya Itu Lalu Baru Dibawa Disuruh Jalan Jongkok Di Aniaya Maksudnya Dibawa Ke Di Polsek Juga Di Aniaya Karena Ada Kesaksian Dari Yang Hidup Kan Mereka Ada 18 Lain Berarti Total 19 Ya Jadi Dari Keterangan 18 Lain Di Prole Keterangan Keterangan Jadi Mereka Disiksa Bahwa Abid Maulana Menurut LBH Padang Itu Ya Dibak Ke Polsek Itu Nah Kalau Menurut Dari Kompresnya Adik kita Ini Katanya Karena Dia Terburu-buru Lari Ketakutan Apa Menghindari Menghindari Operasi Tadi Dia Melompat Diri Ke Jembatan Menurut Menurut Polisian Gitu Tapi Menurut LBH Dan keluarga Ada Jejak Sepatu Di Punggung Ditubuh Korban Afif Ini Jadi Pertentangan Argumen Itu Sebenarnya Gampang Sekali Diselesaikan Dengan Bukti Ilmiah Bukti Material Yaitu Video CCTV Yang ada Di Polsek Kuranji Dan Selalu Lagi Alasan Berulang Terus Di VR Override Atau Terhapus Otomatis Padahal Pada Saat Konversnya Irjen Suaryono Ini Cuma Mengakui Saja Lewat Mulut Menurut Tim Ahli Kami Tim IT Kami Polda Sumber Sudah Override Ya Dikiranya Semua Netizen Itu Bodoh Bodoh Tanpa Ada Bukti Ilmiah Seperti Metadata Metadata Di VR Di VR Di VR Itu kan Semacam Hard Di situ Ya Itu kan Punya Metadata Di situ Ada Bisa Dilihat Statusnya Manual Delation Atau Overritten Itu Block Memorinya Juga Ada Setiap Status Block Memorinya Itu 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 Harus Ditunjukkan Harus Diperiksa Itu Bukan Pengakuan Saja Dari Ini Dari Tim Ahli Dia Bilang Dikiranya Semua Netizen Bodoh Apa Inilah Pak Pak Prabowo Bentuklah Tim Ya HAM Ya Lewat Menteri Apa ini Menteri HAM Ini Bapak Pigai Pigai Natalis Pigai Ini ada Seorang Anak Manusia Ini Coba Pak Pigai Terusur Di VR Itu Apa Bukti Ilmiahnya Itu Sudah Override Karena Kalau Override Bukan Harus Semua Itu Ada Blok Blok Datanya Statusnya Ada Flag Variablenya Itu Manual Delation Atau Overwritten Bukan Hanya Keterangan Yang Berbau Mistis Itu Kita Dipaksa Percaya Tanpa Bukti Ilmiah Inilah Perlu Diperiksa Pak Prabowo Irjen Suaryono Biar Jangan Semenang Ngaku Ngaku Tim Ahli Dari IT Kalau Tidak Ada Bukti Ilmiah Kita Tidak Bisa Percaya Mana Mungkin Kita Bisa Percaya Kalau Cuma Statement Apa 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 Tanpa Ada Didukung Oleh Bukti Ilmiah Di Konvers Itu Kan Sama Aja Kita Percaya Monyek Terbang Ada Dilihat Orang Sana Monyek Terbang Punya Sayap Terus Kita Percaya Gak Ada Buktinya Itu Sama Saja Lanjut Iya Kejanggalan Yang Dinyatakan LBH Dan keluarga Seperti itu Pak Karena Jembatannya Juga Katanya Dari Luka Adik kita Ini Tidak Mungkin Luka Melompat Mungkin Pikiran Mereka Kalau Orang Melompat Mungkin 5 Meter Dalam Itu Akan Pecah Terus Saya juga Bingung Ahli Forensik Dokter Itu Bisa Menyimpulkan Dia Jatuh Atau Tergelincir Ke Jembatan Tanpa Didukung Bukti Bukti Lain Langsung Dia Simpulkan Dokter Forensik Kok Bisa Menyimpulkan Seperti Itu Kan Itu Bukan Arenanya Bukan Domain Harusnya Didukung Oleh CCTV Yang Ada Di Jembatan Kuranji Harusnya Atau CCTV Yang Ada Di Koranji Itu Jump Into Conclusion Tidak Pernah Saya Tahu Seorang Dokter Forensik Menyimpulkan Seperti Itu Cara Matinya Orang Tetapi Mungkin Karena Luka Luka Disini Luka Luka Disitu Luka Luka Apa Memar Itu Aja Kalau Kesimpulan Jatuh Dari Jembatan Itu Kan Penyidik Harusnya Menyesuaikan Dengan Bukti Bukti Lainnya Bukti Material Lainnya Atau Kesaksian Orang Kan Gitu Ini Kan Makanya Saya Bilang Pak Prabowo Ini Pak Ini Sangat Berpotensi Tindakan Kriminal Melanggar Hak Asasi Manusia Karena Saya Sangat Tidak Percaya Di VR Di Polsek Kuranzi Overwritten Terhapus Otomatis Hanya Karena 9 Juni Kejadian Terus Viral Tanggal 23 Juni 2024 Baru Dia Periksa Video CCTV Di Polsek Kuranzi Itu Konyol Itu Pak Kalaupun Itu Benar Berarti Kapolda Sumatera Barat Ini Irjen Suaryono Sudah Sangat Ceroboh Tidak Layak Orang Ini Menjadi Polisi Harusnya Apapun Kejadian Viral Atau Tidak Kumpulkan Semua Bukti Material Kalaupun Itu Benar Itu Override Meskipun Saya Tidak Percaya Belajar Dari Kasus Jessica Kumala Wongso Dan Kasus Di Vina Cerbon Di Kasus Jessica Wongso Override Juga Ngakunya Sandian Dika Ini Terus Akan Diulangi Jadi Kalau Ada Kasus Kasus Semacam Ini Tinggal Polda Polda Yang lain Tinggal Bilang Aja Override Panggil Ahli IT-nya Di Polda Sana Bilang Aja Sudah Override Tanpa Didukung Bukti Bukti Buktinya Padahal Kapolri General Listio Sigit Prabowo Ngakunya Scientific Crime Investigation Mana Scientific Pak Listio Sigit Prabowo Cuma Pengakuan DVR Itu Punya Metadata Jadi Pak Natalus Pigai Bentuk Tim Pencari Fakta Khusususnya Ahli-ahli Di bidang IT Untuk Memeriksa DVR Itu Metadata Yang Sesungguhnya Banyak Artifak Digital Yang Perlu Kita Pelajari Untuk Mengetahui Itu Manual Delation Atau Penghapusan Manual Atau Terhapus Otomatis Di Blok-blok Memori Mana Dia Terhapus Otomatis Atau Manual Delation Itu Gampang Itu Pak Natalus Pigai Tolong Support LBH Padang Di Sumatera Barat Dan Keluarga Almarhum Afid Mahalana Untuk Mencari Kebenaran Sesungguhnya Ini Gak Boleh Didiamkan Kalau Didiamkan Maka Akan Terjadi Polda Polda Lain Dan Alasannya Nanti Sama Saja Override Override Dan Override Padahal Itu Kecerobohan Yang Paling Fatal Oleh Seorang Kapulda Oke Sekian Dulu Ada Lagi Saya Tambahkan Saya Tadi Koreksi Ternyata Dari Tim TV One Mendatangi Lokasi Ketinggian Jembatan Tersebut Adalah 14,7 Meter Tapi Dari Kompresnya Kapulda 12 Meter Ya Anggaplah 13 Meter Atau 14 Meter Tapi Itu Kalaupun Dia Melompat Itu Harusnya Sudah Tidak Untuk Harusnya Makanya Saya Bilang Poin Pertama Adalah Verifikasi DVR Apa Namanya CCTV Di Polsek Kurangi Periksa Metadatanya Secara Seksama Dan Detil Kalau Disitu Ditemukan Manual Delation Penghapusan Manual Berarti Obstruction Of Justice Itu Kapulda Sumatera Barat Ya Irjen Suaryono Berarti Memang Ada Disitu Bukti Telak Yang Sengaja Dihapus Dan Disembunyikan Untuk Membantah Statement Dari Polisi Jatuh Afik Maulana Berarti Disitu Afik Maulana Berada Di Polsek Kurangi Kalau Itu Dilakukan Manual Delation Penghapusan Manual Itu Aja Kalau Dihapus Secara Manual Berarti Benar Sesuai Dengan Keterangan LBH Padang Bahwa Apa Itu Afik Maulana Almarhum Afik Maulana Itu Dibawa Ke Polsek Kurangi Tidak Tewas Jatuh Tergelincir Atau Menjatuhkan Diri Di Jembatan Kurangi Itu Aja kesimpulan Yang paling Sederhana Tecak Dan Pidanakan Irjen Suaryono Karena Kalau Terjadi Penghapusan Manual Dari Metadatanya Itu Maka Dia Telah Melakukan Dan Jejarannya Melakukan Obstruction Of Justice Itu Tidak Bisa Dibiarkan Demi NKRI Pak Natalius Pigai Anda Aktivis Berjuanglah Sesuai Dengan Jiwa Aktivis Jangan Pernah Takut Pada Apapun Siap Mati Itulah Jiwa Aktivis Sesungguhnya Waktu Kuliah Pun Saya Aktivis Meskipun Aktivis Amatir Oke Sekian Dulu Dari kami Baligy Academy Di Tepian Danutoba Yang Indah Horas